...ngerti di balang. Ya, kalau rombongan ini kan baru pernah lihat. Eh, bukan di sekadidum, baru juga ada jelaskan. Mereka kan baru juga mengerti di balang. Emang belum pernah lihat begini foto? Belum tau? Ya, Bapak Gubernur, Bapak Bupali, Bapak Turupaki, dan Meskidah yang ada, teman-teman wartawan dari semua, rombongan. Ini adalah teknik pengoran ikan, yang ini pemotongan ikan untuk menjadi bagian-bagian yang penting sekali untuk bisa meningkatkan nilai ekspor. Jadi ikan tuna dibela dalam teknik khusus sehingga mendapatkan daging yang pas untuk bisa diolah menjadi produk unggulan sashimi yang kemudian akan di ekspor. Jadi ini hanya gambaran umum bagaimana pengoran pertama dari tuna jijik atau gelondongan menjadi bagian-bagian seperti loin, dan kemudian nanti akan ditunjukkan bagaimana pemotongan sashimi. Yang saat ini adalah loin. Sudah dibentuk dalam loin. Ini adalah salah satu bagian dari belahan ikan tuna yang disebut loin, yang kemudian nanti akan diolah lagi menjadi... Apa itu loin? Loin ini adalah bentuk daging ikan tuna. Dalam tuna sendiri ada empat bagian nanti dibuat dari empat bagian, sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian dari sisi kiri dan kanan itu ada bagian dada dan bagian perut bawah. Jadi ini salah satu bagian dari dada. Perut bawah. Ini perut bawah. Jadi ini disebut loin. Loin bahasa cepat. Bahasa Inggris. Kemudian ini pengulitannya. Sebelum dibuat sashimi, harus dikuliti. Kemudian di trimming, dibersihkan bagian-bagian yang tidak masuk ke dalam kategori untuk masuk sashimi. Kulitnya jelaskan nanti jadi apa? Kulitnya ada dua pilihan. Yang satu, akan dikelola menjadi kerupuk ikan. Yang di depan kita semua ini ada kerupuk ikan. Jadi tidak hanya dibuang atau ini, tapi bisa dikelola menjadi kerupuk ikan. Dan mempunyai nilai jual yang juga lumayan tinggi. Setelah loin dibuat dalam bentuk blok. Ini untuk mempermudah pembentukan sashimi nanti. Slice-nya nanti. Saat ini langsung plate. Dibuat lapisan-lapisan membentuk plate. Dibuat lapisan-lapisan dibuat. Terima kasih.